Selamat malam Wadiah Balat, selamat datang kembali di program info terkini kami bersama saya Rara Putri. Dalam rangka mempererat hubungan dengan masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka, Bupati Bandung, Dr. H.M. Dadang Supriyatna, beserta jajaran OPD terkait menyelenggarakan kegiatan bunga desa ke-26 di Aula Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, hari ini, Kamis 23 Mei 2024. Untuk informasi lebih lanjut, kita akan bergabung dengan rekan kami di lapangan, Dian Herdiana bersama Denjaya yang berada di lokasi tempat kegiatan berlangsung. Baik, terima kasih Rara Putri dan Wadiah Balat Info Burinyai. Saya Denjaya, bersama Kameramen Dian Herdiana, melaporkan langsung dari Aula Desa Drawati, Kecamatan Paseh, di mana kegiatan bunga desa ke-26 baru saja selesai dilaksanakan. Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda Sekecamatan Paseh, yang menyatakan dukungan penuh terhadap 13 program prioritas yang diusung oleh Bupati Bandung. Bupati Bandung, Dr. H.M. Dadang Supriyatna, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa tujuan dari kegiatan bunga desa ini adalah, untuk bersilaturahmi dengan masyarakat serta mempertegas 13 program prioritas yang diusung oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Ia menekankan pentingnya mendengarkan langsung aspirasi masyarakat untuk memastikan program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara itu, Kepala Desa Cipaku, DRS Haji Adang Sujara, dan Dadang Juraksa, Kepala Desa Drawati Kecamatan Paseh, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas 13 program prioritas Bupati Bandung, yang sangat membantu dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desanya. Ia berharap, program-program tersebut dapat terus ditingkatkan di masa depan, untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Luar biasa, luar biasa lanjutkan, jili dua, bedas. Harapan ke depan mungkin Pak Haji dalam 13 program ini? Mudah-mudahan ditingkatkan, ditingkatkan dari sekarang. Alhamdulillah telah dilaksanakan program Bunga Desa atau Ngamumule Desa Bapak Bupati Kabupaten Bandung, Bapak Haji Dr. Dadang Supriyatna, yang mana program Bunga Desa ini tentunya menjadikan suatu program unggulan Bapak Bupati Kabupaten Bandung untuk melihat, berinteraksi, dan berkomunikasi langsung dengan seluruh jajaran elemen masyarakat untuk sejauh mana program unggulan Bapak Bupati Kabupaten Bandung tersebut, yang mana 13 program unggulan. Rara Putri dan Wadia Balat Info Burinya, tidak hanya itu, beberapa tokoh masyarakat dan tokoh pemuda menyampaikan aspirasinya, seperti tokoh pendidikan Maman Tarjaman, yang sangat mendukung program prioritas Bupati Bandung ini, khususnya program untuk guru ngaji dan beasiswa besti. Ia berharap program-program ini dapat dilanjutkan dan ditingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Paseh. Bandung untuk dilanjutkan dan lebih ditingkatkan. Terima kasih. Tentang di Kecamatan Paseh, tentang guru ngaji, apakah perlu ditambah kota atau gimana? Yang memang kalau kurang perlu ditambah kota untuk memenuhi kebutuhan yang tersedia di Paseh. Terkait besti, beasiswati di Bupati? Besti harus dilanjutkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Paseh disini. Ketua KNPI Kecamatan Paseh, Ali Selamet, juga mengapresiasi program insentif guru ngaji yang telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, Ketua Karang Taruna Kecamatan Paseh, Saepulof, serta tokoh-tokoh lainnya seperti Bambang Yasa Guru Ngaji di SMPKP 2 Paseh, Sultan Purnama dari GP Ansor Kecamatan Paseh, dan Haji Ujang Komara Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Paseh, juga menyampaikan dukungan mereka. terhadap program-program Bupati Bandung. Mereka meyakini bahwa program-program tersebut masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap program-program ini dapat dilanjutkan pada periode kepemimpinan selanjutnya. Kami yakin bahwa program-program ini masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillahirrahim. kami sangat terasa sekali untuk program Bupati yang unggulan 13 terutama untuk guru ngaji itu sangat terasa di kampung-kampung di kita Alhamdulillah bisa berjalan untuk insetif guru ngaji dan program-program yang lainnya berharapan ke depan Ketua tentang 13 program ini atau beranjut untuk program Bupati harus dilanjutkan karena dengan beberapa tahun Bupati menjabat sudah mendapatkan ratusan penghargaan apalagi dilanjutkan kemungkinan Kabupaten Mando akan semakin maju Alhamdulillah mengenai program Bupati yang program unggulan yang 13 itu terutama untuk program BST terus program dalam guru ngaji dan darah berkulir Alhamdulillah untuk Kecamatan Pase ini sendiri sangat dirasakan dampaknya dampak positif terutama oleh masyarakat-masyarakat yang memang itu berada di pedalaman-pedalaman ataupun yang berada dari jauh pusat pemerintahan Kecamatan Pase dan itu dampaknya sangat dirasakan dan terutama untuk saya pribadi dan teman-teman ada yang lolos program BST Biasiswa Bupati Bupati harapan kedepan 13 program ini berlanjut atau gimana Nah untuk harapannya sendiri untuk saya pribadi mungkin mewakili dari teman-teman saya yang merasakan dampaknya diharapkan untuk dilanjutkan program ini Alhamdulillah sehat-hersenai ya program burung ngawas ketemu orang-kali ini tiasa perarahkan kembali aku udah mudahan kedepannya langkung majang kita langsung perhatikan kemudian setelahnya kita sesuai segera mudah-mudahan akhlak ngurangkali tegitanya eh eh nanti tuh istilah nanti terkoordinir atau nanti terarah gitu sesuai di pemerintahan Bapak Bupati ususnya melangkung meningkat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh terkait dengan program Bupati yang tiga yang umpap program Bupati Unggulan yang 13 Alhamdulillah untuk masyarakat yang ada di Kecamatan Pase eh sangat terasa dampaknya dan manfaatnya sangat tidak sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di daerah Kecamatan Paseh dan untuklah kedepannya kami harapkan selaku mewakili mungkin dari anggota-anggota kami ansur mengharapkan supaya program tersebut dilanjutkan kembali karena kami sangat merasakan manfaatnya yang sangat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Paseh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh kami pemuda Pancasila PPPC Paseh siap untuk mendukung dan mensukseskan Pekada Kabupaten Bandung dan mendukung Bapak Bupati yang masih menjabat untuk dua periode melanjutkan dua periode demikian terima kasih Pancasila 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 Kabupaten Bandung berdasarkan rara putri dan wadiah balat info burinya kegiatan bunga desa ke-26 di desa Drawati Paseh ini merupakan bukti nyata komitmen Bupati Bandung untuk menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat terhadap 13 program prioritas ini menunjukkan bahwa program-program tersebut telah memberikan manfaat nyata dan diharapkan dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan di masa depan demikian rara putri saya denjaya bersama kameramen Dian Herdiana melaporkan dari kawasan langit Aula Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung baik terima kasih rekan denjaya bersama kameramen Dian Herdiana untuk pelaporannya semoga program-program prioritas Bupati Bandung dapat terus memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat wadiah balat tetaplah bersama info Buringyai untuk mendapatkan info-info terbaru terpercaya dan mendunia lainnya saya Rara Putri mohon diri dan sampai jumpa sub indo by broth3rmax